Saranah yang kini berusia 70 tahun masih menyimpan sepotong baju yang jadi saksi bisu kengerian di rumah gedong. Di tempat itu, pada tahun 1990, ia ditahan, disiksa, dan dilecehkan secara seksual. Dan diantar. Saranah disandra karena suaminya dituduh sebagai anggota GAM yang bersembunyi di gunung. Ia bahkan diseret ke Panton Limeng Pidijaya untuk memancing suaminya menyerahkan diri. Dalam berita acara pemeriksaan tim penyelidik pelanggaran HAM berat bentukan Komnas HAM, Saranah mengaku bahwa suaminya ditembak orang tak dikenal tahun 1992. Hingga kini Saranah masih menanti hukuman yang setimpal bagi pelaku kekejaman terhadap dirinya. Bagaimana harapan orang apa? Harus diadili ataupun menang ataupun juga? Pasca Aceh, LSM yang mendampingi korban pelanggaran HAM berat di Aceh, mendesak pemerintah berkomitmen menuntaskan penyelesaian hukum kasus pelanggaran HAM berat. Di dalam pertemuan-pertemuan, kita kadang-kadang menanyakan apa sih yang mereka inginkan. Khusus yang paling jelas adalah perkataan Tukuh Hak. Dia mengatakan, saya hidup di negara yang berdolak, yang mempunyai hukum. Saya meminta yang salah tetap dihukum. Bagaimana cara? Eh terserah hukum negara.